Pemerintah Kota Bandung bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bandung menggelar vaksinasi santri dan kiai di salah satu pondok pesantren di kawasan Cibaduyut Kota Bandung. Program vaksinasi dengan nama Kita Jaga Kiai tersebut menyasar 800 lebih kiai ulama serta tokoh agama dan 1.200 santri di Kota Bandung. Menindak lanjuti program Jaga Kiai yang diluncurkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Pemerintah Kota Bandung bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Bandung menggelar vaksinasi bagi ribuan santri, kiai, ulama dan tokoh agama di salah satu pondok pesantren di kawasan Cibaduyut Kota Bandung. Dalam program vaksinasi dengan nama Kita Jaga Kiai tersebut menyasar sebanyak 800-an lebih kiai, ulama serta tokoh agama dan 1.200-an santri yang berada di wilayah Kota Bandung. Ketua Basnas Kota Bandung Ahmad Rozikin menegaskan kalangan santri dan kiai termasuk masyarakat rentan terpapar COVID-19. Dengan program vaksinasi Kita Jaga Kiai diharapkan mampu menghambat penyebaran virus COVID-19 di kalangan santri, ulama, tokoh agama dan kiai. Kota Bandung kita berkomunikasi untuk vaksin santri sepanjang 1.211 dan kiai 810. Dalam 2 hari ini insya Allah kita akan vaksinasi di lingkungan kiai kemudian besok santri. Jadi 2 hari. Acaranya 2 hari ini ya Pak? 2 hari. Oke baik. Harapan Bapak-bapak ini dikatakan vaksinasi ini apa seperti apa? Pertama tentu saja lingkungan pesantren itu adalah lingkungan yang padat dengan santri ya dan kiai terjadi pergaulan interaksi yang sangat intens. Nah oleh karena itu perlu menjadi prioritas vaksinasi ini di lingkungan pesantren. Selain di Kota Bandung program vaksinasi Kita Jaga Kiai pun akan menyasar 3 juta santri serta kiai di seluruh Jawa Barat dan akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Yona Kurniawan, Bandung TV